Hasil Persija VS Persebaya, gol Taisei Marukawa bawa bajul ijo unggul di babak pertama. Persebaya Surabaya berhasil unggul sementara atas Persija Jakarta di Laga Pekan 9 BRI Liga 1 2021 Selasa 26 Oktober 2021. Bermain di Stadion Manahan, Solo, duel Persija VS Persebaya berakhir 0-1 di babak pertama. Gol semata wayang Persebaya Surabaya dicetak oleh Taisei Marukawa pada menit ke-24. Skor 0-1 untuk keunggulan Persebaya Surabaya bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Jalannya pertandingan, Persebaya Surabaya bermain dengan ciri khasnya yang langsung melancarkan serangan sejak menit awal. Bahkan baru memasuki menit ketiga, Persebaya langsung mengancam pertahanan Persija Jakarta melalui tendangan langsung dari Jose Wilson ke arah gawang. Kesempatan kembali didapatkan Persebaya pada menit ke-4 saat Taisei Marukawa melakukan tendangan pojok. Namun, bola terlalu jauh dan tak mampu dijangkau oleh Ali Sesai, sehingga melebar jauh. Persija Jakarta tak tinggal diam, mereka mulai membangun serangan pada menit ke-8. Persebaya pun mencoba keluar dari tekanan ini dengan melancarkan serangan cepat melalui Marukawa pada menit ke-19. Permainan cepat ditunjukkan oleh pemain asal Jepang itu dengan merangsek langsung ke pertahanan Persija. Namun, bola yang ditendang langsung ke arah gawang Persija itu berhasil dihalau oleh Andri Tani Ardiyasa dan Wasit Garis pun langsung mengangkat bendera karena offside. Tim berjulukan Bajul Ijo itu masih cukup penasaran dan terus melakukan tusukan-tusukan ke lini pertahanan Persija. Benar saja, pada menit ke-24 Persebaya berhasil mencetak gol pertama dalam laga ini. Taisei Marukawa berhasil menguasai bola di area pertahanan Persija, setelah Otavio Dutra melakukan kesalahan. Bola yang coba dibuang oleh Otavio Dutra mampu diambil oleh Marukawa dan berhasil dimanfaatkan dengan apik. Sehingga ia berhasil mencetak gol setelah melewati dua pemain belakang Persija dan Andri Tani dengan mudah. Setelah kebobolan, para pemain Persija mencoba bangkit dengan terus melancarkan serangan. Marco Mota berkali-kali memberikan umpan api kesimik, tetapi bola sundulan masih terlalu melebar. Kali ini, Persija terus mencoba menciptakan peluang bertubi-tubi dari menit ke-35 hingga menit ke-40. Tetapi peluang demi peluang yang didapatkan Persija tak mampu dikonversikan menjadi gol. Pertandingan babak kedua dimulai. Dengan menampilkan permainan Persija Jakarta yang terus-menerus menyerang, namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit skor tidak berubah, keunggulan tetap milik Persebaya Surabaya.